Kesehatan adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Dalam Undang-Undang Dasar diamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanannya, negara yang bersumber dari anggaran daerah ataupun anggaran nasional mengkelontorkan uang setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bagi warganya. Keluarga miskin yang menjadi target sasaran layanan kesehatan negara ini harus diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu oleh dinas sosial setempat. Data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan menyebutkan jumlah penduduk miskin yang di Kalimantan Selatan per September 2016 adalah 184.160 jiwa. Sementara jumlah rumah tangga yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan sebanyak 21.000 rumah tangga. BPS melakukan pendataan kemiskinan itu ada dua, yaitu data mikro dan data makro. Untuk data makro memang kita melakukan melaksanakannya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional. Itu kita dapatkan untuk September 2016 ada penduduk miskin, jumlah penduduk miskin 184.160 orang. Itu dengan persentase sebesar 4,52 persen. Sedangkan kita juga melakukan pendataan kemiskinan makro. Itu data makro yang kita peroleh di tahun 2015 yaitu melalui BPDT. BPDT itu ada sebanyak 245.782 rumah tangga. Jadi ada 40 persen terbawah rumah tangganya ada 245.782 rumah tangga. Kantung-kantung kemiskinan menyebar di setiap kabupaten kota. Balangan dan kota baru merupakan daerah dengan jumlah kemiskinan tertinggi di Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, dengan jumlah penduduk 675.000 jiwa, hampir 30.000 jiwa dalam kategori miskin di tahun 2015 kemarin. Data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Banjarmasin hingga April 2017, jumlah penerima bantuan iuran yang berasal dari APBN berjumlah 480.035 jiwa. Dan jumlah penerima bantuan iuran yang dibiayai dari kas daerah atau APBD Kabupaten Kota berjumlah 61.965 jiwa. BPJS hanya menerima data dari Kabupaten, Kota, dan Provinsi untuk dicatatkan nama warganya sebagai kepesertaan jaminan kesehatan. Tidak ada persyaratan yang diberlakukan BPJS karena pembiayaan kesehatan ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan pembagiannya. Terima kasih telah menonton!